Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara Lupis merupakan makanan khas daerah yang banyak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Seluma. Makanan berbahan utama ketan tersebut kini diperkenalkan untuk acara umum, selain hanya untuk acara adat. Lupis, makanan yang berbahan utama ketan yang dibentuk segitiga, merupakan makanan yang banyak ditemui di banyak daerah di Indonesia. Lupis dihidangkan dengan kuah serawo yang berbahan dasar gula aren dan santan, dan ditaburi parutan kelapa. Kabupaten Seluma juga menjadikan Lupis sebagai makanan khas, yang hanya digunakan dalam acara adat. Lupis hanya dihidangkan pada cara rapat Rajo Penghulu atau rapat persiapan pesta perdikahan, dan juga kegiatan rapat sebelum pemanenan padisawa. Kini Lupis sedang diperkenalkan dalam acara umum, salah satunya pada diskusi antara KPU, Bawaslu, dan TNI Polri. Pelestari Budaya Seluma, Dil Andika menyatakan, makanan Lupis harus dilestarikan dan diperkenalkan ke seluruh masyarakat, agar dapat bersaing di tengah berkembangnya berbagai jenis makanan olahan. Kita harus makan Lupis itu harus di acara adat dan budaya, khusus di daerah Kecamatan Seluma, itu harus ada ritual-ritual adat yang sifatnya rapat Raja Penghulu. Kita berpikirnya bahwasannya, kita makan Lupis kenapa harus dengan acara seperti itu? Jadi kita malam ini, kita mengadakan makan Lupis itu, mempopulerkan makanan Lupis agar tidak terlalu susah untuk mencari makanan Lupis tersebut. Dil berharap ke depan Lupis tidak hanya dapat dihadirkan pada kegiatan adat khusus, namun dikenal oleh masyarakat luas, sehingga dapat menjadi daya tarik wisata kuliner di Kabupaten Seluma. Dari Kabupaten Seluma, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan.